Tiga karya batik berjudul Ring of Fire, Lighting the Flame of Liberty, North Native America, Many Faces, Many Voices, terpilih sebagai pemenang kompetisi desain batik Amerika yang diselenggarakan KBRI Washington DC. Sang desainer Donna Buckis, Anita Baksen, serta Christiana Gower masing-masing mendapat uang tunai 7 ribu dolar dan tiket tur batik ke Indonesia. Malam penganugerahan hadiah kompetisi American Batik ini dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubwona ke-10 dan istrinya Ratu Hemas. Inilah salah satu hasil karya pemenang lomba batik tahun lalu. Dan melalui lomba seperti ini, Indonesia bisa mencari tahu bagaimana selera pasar Amerika. Sultan Hamengkubwona ke-10 memuji keindahan desain batik karya warga Amerika itu dan mengakui perlunya desain yang bisa mengikuti selera pasar. Bagus ya, dalam arti bahwa motif batik pun itu juga perlu tumbuh dan berkembang. Dino Patijalal, Duta Besar RI untuk Amerika, berharap agar kompetisi ini mendorong tren kompetisi batik internasional. Dan berharap juga bisa dilakukan di negara-negara lain. Jadi bukan hanya di Amerika Serikat, tapi di negara-negara lain. Sebagai wujud eksistensi batik di Amerika, desainer Amerika Mary Jaeger ambil bagian dalam fashion show bersama desainer Indonesia Alira. Daniel Sahulika, diaspora Indonesia dari Belanda, turut meramaikan malam gala dinner dengan lagu-lagunya yang pernah merajai kanca musik Indonesia di tahun 80-an. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya.